Intro Sebelum kita bahas Sukhoi SU-30 MKM II, pertama kita bahas Sukhoi SU-35 Duta Besar Rusia untuk Indonesia Liudmila Foro Biva mengungkap sebuah fakta perihal pembelian 11 unit Sukhoi SU-35 oleh pemerintah Indonesia Liudmila menyebut kontrak pembelian itu sudah ditanda tangani beberapa waktu lalu Kami berharap itu akan segera diimplementasikan, ujar Liudmila ditemui di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat Yang pasti, menurut Liudmila, Indonesia tidak akan rugi membeli 11 unit Sukhoi SU-35 Indonesia akan memiliki salah satu alat utama sistem persenjataan terbaik di dunia Rencana pembelian 11 unit Sukhoi SU-35 kembali mencuat selepas kunjungan kerja Menteri Pertahanan Riletnan Jenderal TNI Purn Prabowo Subianto ke Rusia sepekan sebelumnya Saat itu, Prabowo menemui Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soigu di kantor Kementerian Pertahanan Rusia, Moskow Banyak hal dibicarakan dalam rangka diplomasi pertahanan Salah satu poin penting dalam pembicaraan itu adalah rencana Prabowo menuntaskan pembelian 11 jet tempur Sukhoi SU-35 senilai 1,14 miliar dolar, 15,57 triliun rupiah dengan asumsi kurs rep 13.658.26 Demikian diungkapkan oleh Duta Besar Ri untuk Rusia Wahid Supriyadi Akan disepakati ke dua negara, pun waktu pengirimannya ke tanah air Ia, pembicaraan seputar kontrak pembelian Sukhoi masih on Ia segera setelah persyaratan terpenuhi, kontrak pembelian akan disepakati, ujar Wahid Pada kamis lalu, Prabowo Subianto pun buka suara perihal kelanjutan tersebut Menurut dia, pembahasan masih terus dilakukan Kita lihat nanti, semua akan dievaluasi, kata Prabowo ketika ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Rencana Indonesia membeli 11 SU-35 ini sudah berlangsung dalam dua tahun terakhir Sejumlah pihak menuturkan jet-jet tersebut akan tiba di Indonesia pada 2023 Namun, hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah Indonesia apakah pembelian belasan pesawat itu dilanjutkan Rusia tak menampik salah satu hambatan pembelian Sukhoi ini adalah bayang-bayang sanksi Amerika Serikat, AS Meski begitu, Prabowo menegaskan Indonesia adalah negara berdaulat sehingga keputusan apapun tidak bisa-bisa diintervensi apalagi diancam negara lain Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu pada akhir November lalu menuturkan akan mengkaji ulang rencana pembelian Sukhoi tersebut Terutama dari sisi efisiensi anggaran dan keuntungan yang diperoleh Indonesia Beberapa waktu sebelumnya, tepatnya di sela pameran International Aviation and Space Show Direktur Dinas Federal untuk Kerjasama Teknis dan Militer Rusia Dmitry Sugaiv mengungkapkan kontrak pembelian 11 unit SU-35 untuk Indonesia masih berlaku Kami sedang bekerja bersama untuk merumuskan hal itu Kami sedang membahas beberapa perincian kecil yang tercantum di dalam kontrak Ia pun berharap kontrak pengadaan pesawat tempur itu bisa terwujud dalam waktu dekat Sugaiv menyebut hal itu untuk menjawab pertanyaan banyak wartawan di seluruh dunia terhadap apa yang terjadi hari ini pada mereka dari sisi kebijakan internasional Amerika Serikat Ex-Menko Polhukam General TNI, Purn Wiranto mengatakan pembelian 11 unit Sukhoi SU-35 dilakukan dengan skema imbal hasil dagang Maksudnya, 50% dari nilai itu dibiayai dengan komoditas antara lain CPO, kopi, hingga tembakau Syarat kedua adalah memberikan hak kepada Indonesia membangun pabrik suku cadang Sukhoi di tanah air Harapannya tentu ada transfer teknologi dalam konteks ini Satu Sukhoi kembali tiba di Indonesia Satu pesawat jet tempur Sukhoi TNI Angkatan Udara, AU tiba di Pangkalan Udara, Lanut Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan Satu pesawat diterbangkan dari Rusia menggunakan pesawat angkut Antonov A-124-100 dan tiba di Lanut Sultan Hasanuddin, Makassar, Sabtu, sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat Demikian dikatakan Komandan Wing 5 Lanut Kolonel Penarif Mustafa di Jakarta, Sabtu, 17.1 Kedatangan satu Sukhoi jenis SU-30MK2 itu disaksikan oleh Kepala Proyek Sukhoi TNI AU Kolonel Mahandono Komandan Lanut Sultan Hasanuddin Marsikal I I Putu Dunia Komandan Skuadron Udara 11 Letkol Penikoputra Dan Komandan Wing 5 Lanut Kolonel Penarif Mustafa Perusahaan Rusia penghasil pesawat tempur Sukhoi pada tanggal 21 Agustus tahun 2007 mengumumkan penjualan enam pesawat tempur tersebut kepada Indonesia senilai sekitar 300 juta dolar AS, 2,85 triliun rupiah Perusahaan Rusia penghasil pesawat tempur Sukhoi pada tanggal 21 Agustus tahun 2007 mengumumkan penjualan enam pesawat tempur tersebut kepada Indonesia senilai sekitar 300 juta dolar AS, 2,85 triliun rupiah Enam pesawat Sukhoi itu terdiri atas tiga Sukhoi Su-30MK2 dan tiga Su-27SKM yang akan melengkapi empat pesawat Sukhoi yang telah dimiliki TNI AU sejak September tahun 2003 Dengan kedatangan satu pesawat Sukhoi Su-30MK2 tersebut maka TNI AU kini telah memiliki tiga Su-30MK2 dua unit telah tiba pada tanggal 26 Desember tahun 2008 yang akan melengkapi empat Sukhoi yang sudah dimiliki TNI AU Penandatanganan nota kesepahaman pengadaan enam pesawat Sukhoi itu dilaksanakan Pesawat tempur Sukhoi tersebut menggantikan peran pesawat A4 Skyau dan berbasis di skuadron udara 11 Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan Rencananya tiga unit Sukhoi Su-30MK2 akan diserahkan pemerintah Rusia kepada Indonesia Setelah ketiga pesawat menjalani serangkaian uji terbang dan dinyatakan siap untuk digunakan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton